Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini Semoga selalu senantiasa sehat dan tetap jaga kesehatan Dan semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan lindungan Tuhan yang Maha Esa Baiklah anak-anakku Pada hari ini Bapak akan memberikan materi Prakarya tentang teknologi konstruksi miniatur rumah lanjut Untuk siswa SMP dan UTMS kelas semester 1 Marilah anak-anakku sebelum kita memulai pelajaran ini Kita berdoa yang beragama Islam Berdoa mengikuti Bapak barang-barang Bapak Dan yang beragamanan Muslim Berdoa dengan keyakinan sesuai dengan agamanya Bismillahirrahmanirrahim Dan yang terdapatkan ilmu yang kita cari Ilmu yang kita gali Jadikan ilmu yang bermanfaat Dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari Baiklah Bab tiga lanjutan teknologi konstruksi miniatur rumah Yang mana dalam bab tiga ini Yang bab tiga lanjutan ini akan dijelaskan tentang A. Teknik pembuatan miniatur rumah Dan B. Membuat konstruksi miniatur rumah Dan C. Proses pembuatan konstruksi miniatur rumah A. Pembuatan miniatur rumah Teknik dasar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah Adalah teknik persambungan Teknik persambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyembuhkan Atau menggabungkan dua buah benda atau lebih Ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum Dua jenis sambungan tersebut sebagai berikut Yang pertama sambungan tetap Atau permanent joint Sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap Sehingga tidak dapat dilepas selamanya Kecuali dengan cara merusaknya terlebih dahulu Contoh sambungan ini adalah sambungan dengan Sambungan paku keliling atau refer joint Dan sambungan last Wolded joint B. Sedangkan yang kedua Bentuk sambungan yang kedua adalah Sambungan tidak tetap atau Semi-permanent joint Sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara Sehingga masih dapat dibongkar pasang atau dipasang ulang Sebagai selagi masih dalam kondisi normal Contohnya Sambungan emur atau baut kulil Dan sambungan pasang Selanjutnya B. Membuat konstruksi miniatur rumah Di dalam membuat konstruksi miniatur rumah Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat konstruksi miniatur rumah Sebagai berikut A. Menyiapkan alat dan bahannya Selanjutnya B. Membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan Yang dirancang Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Tahap proses pembuatan konstruksi rumah Itu yang perlu diperhatikan Selanjutnya C. Yaitu Melakukan penyelesaian akhir atau finisi A. Ini yang barusan Menyiapkan alat dan bahan Alat dan bahan harus dipersiapkan berdasarkan rancangan Yang telah dibuat sebelumnya Dengan demikian Penyediaan Bahan yang berlebihan dapat dihindari Oleh sebab itu Sediakanlah bahan yang benar-benar diperlukan dalam membuat miniatur rumah Selanjutnya Jadi Perlu direncanakan Dalam membuat sesuai Selanjutnya B. Membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Tahap proses pembuatan konstruksi miniatur rumah Sebagai berikut Satu Alas market Merupakan sebuah tempat Dimana Anda dapat membangun rumah Di atasnya Alas market Dimisalkan Galatan Danta atau tanah yang akan dibangun Alas market Dibuat dari bahan Reflek Atau koran Karton Seluas ukuran yang sudah ditentukan Dan dirita Luas alat ini diberhitungkan berdasarkan jumlah luas bangunan Ditambah dengan luas tanah Selain itu Dapat ditambah dengan luas tanah Di sekeliling Dan untuk jalan di depan rumah Dua Dua lantai Merupakan dasar Sebuah bangunan Lantai ini dapat dibuat Sesuai kebutuhan Tergantung pada Berapa lantai rumah yang akan dibuat Jika terdapat beberapa lantai Rumah bertingkat Maka Anda harus membuatnya Berbeda Bentuk dan ukuran Sesuai sketsa yang dirantang Tiga Dinding Dalam Pembuatan dinding Anda harus mengikuti Bentuk lantai yang telah dibuat Walaupun Nanti akan ada beberapa tambahan Bentuk yang Terdapat pada si dinding tersebut Hal yang perlu diingat Bahwa pada dinding Terdapat pintu Jendela Dan ventilasi Sehingga Anda perlu memotong Dan melubangi Bahan yang digunakan Untuk hal tersebut Saat memotongan Bahan yang Anda buat Harus benar-benar memiliki Ukuran yang sama Pada tiap-tiap sisi Agar menghasilkan Dinding yang tegak Lurus selanjutnya Menempelkan sisi potongan Dinding pada Denah atau lantai Yang telah dibuat Untuk memuat Dinding yang berbentuk Lengkung Bisa menggunakan alternatif Misalnya Pipa Motol plastik Bambu Atau Apa saja yang dimiliki Sekala Dan bentuk Yang benar Dan melengkung Selanjutnya Membuat miniatur Berdasarkan hal-hal Yang harus diperhatikan Itu Nomor empat Atap Merupakan bagian Tersulit Dalam pembuatan Sebuah rumah Anda harus Mengukur Kemiringannya Jika Anda Kurang tepat Mengukur Kemiringannya Maka bentuk atap Tersebut Tidak akan cocok Saat dipasangkan Pada dinding Yang telah dibuat Pembuatan atap Disesuaikan dengan Perancangan Atap Perancangan atap Yang sudah Diuntukkan Setelah atap Binding Dan yang lain Terpasang Maka sekarang Pewarnaan Dilakukan untuk Menambah keindahan Pada miniatur Rumah yang dibuat Namun Tahap Pewarnaan Ini justru Merlukan Ketelitian Dan kerapian Yang sangat Tinggi Yang terakhir Pemasangan Semua materi Yang sudah Dibuat Dilakukan Pada tahap Akhir Pemasangan Meliputi Pemasangan Miniatur Rumah Pada alas Makat Pemasangan Aksesoris Pada alas Makat Dan Pemasangan Bagian-bagian Lainnya Sehingga Membuat Miniatur Rumah Yang dibuat Menjadi Semakin Istiwa C Melakukan Penyelesaian Akhir Atau Finishing Penyelesaian Akhir Diperlukan Untuk Mempercantik Miniatur Rumah Kegiatan Finishing Ini dapat Dilakukan Dengan Menambah Warna Hiasan Hiasan Di sekitar Rumah Menambah Halaman Atau Menambah Hal-hal Lain Yang membuat Miniatur Menjadi Semakin Bagus Dan Indah Samping Itu Sebelum Memulai Proses Membuatan Kita harus Memerhatikan Beberapa Keselamatan Kerja Berikut Demik Keamanan Dan Kenyamanan Diri Anda Dan Orang Lain Satu Keselamatan Diri Saat Bekerja Dan Keselamatan Benda Yang Digunakan Saat Bekerja Dua Keselamatan Lingkungan Tempat Kamu Bekerja Jangan Sampai Kotor Tiga Jangan Lupa Keselamatan Orang Lain Atau Teman Yang Ada Teman Anda Jangan Sampai Menimbulkan Kecelakaan Tiga Gunakanlah Sarung Tangan Untuk Menjengah Dan Melindungi Tangan Dari Benda Tajam Ataupun Lem Satu Ini Kelanjutan Dari C Proses Membuatan Konstruksi Miniatur Rumah Satu Yang Dibutuhkan Prosesnya Alat Bahan Yang Diberlukan Sebagai Berikut Satu Lem Dan Double Tip Sebagai Prakat Prakat B Penggaris Gunting Dan Katar Sebagai Alat Bantu Kerun C Stereform Stereform Dan Kertas Karton Untuk Membangun Rumah Pohon C Stereform Dan Kertas Karton D Kuas Dan Cat Untuk Warna Dan Mewarnai Rumah C Proses Pembuatan Miniatur Rumah Disini Langkah Yang Kedua Tadi Yang Langkah Yang Pertama Dua Langkah Pembuatan Konstruksi Miniatur Rumah Yang Pertama A Gambarlah Desain Rumah Yang Akan Dibuat Terlebih Dahulu Dengan Skeksa B Gambar Skema Rumah Yang Akan Dibuat Pada Stereform Sesuai Pola Sesuai Tempelkan Satu Persatu Potongan Sesuai Bentuk Rumah Yang Akan Kita Buat Yang Terakhir E Mewarnai Potongan Stereform Sesuai Dengan Bentuk Desain Yang D Inginkan F Percantik Rumah Dengan Tanaman Manik Manik Jajan Dan Tanaman Jalan Dan Tanaman Ketika Sudah Jadi Ini Bentuk Rumah Yang Sudah Jadi Demikian Anak Anakku Materi Bab Tiga Prakarya Lanjutkan Semoga Bermanfaat Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Ikut Belajar Bersama Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Saya Deting Tip Sude